Intro Bandenser dengan performa terbaik musim ini Fase baru karirnya dimulai Ispain Bandenser berhasil menampilkan performa terbaiknya Salta 9 menelan kekalahan dari Atletico Madrid Yang menandai dimulai fase baru dalam karirnya Pesta kambeknya Liga Champion ke San Siro Harus berakhir pahit setelah Rossoneri dipaksa menyerah Melalui penalti menyakitkan pada masa injury time Genda tidak demikian Terlepas dari buruknya performa wasit pada laga tersebut Ada beberapa hal positif Yang bisa diambil raksasa serat tersebut Dan Bandenser merupakan salah satunya Sebagai mana yang dikemukakan oleh Milanius Pemain internasional Ajazer tersebut Sukses mempertantankan performa dengan kualitas begitu tinggi Saat digandingkan pada babak kedua Yang menerima standing ovation dari squad Dan juga dianugerahi penghargaan MOTM pertandingan Statisi pun menunjukkan prestasi tersebut Klandung 23 tahun tersebut Merupakan pemain yang melancarkan tackle terbanyak Demikian pula intersepsi Sementara akurasi Umpanya mencapai 87% Ia benar-benar cerdas Setelah membaca permainan dan menghentikan pergerakan-pergerakan kunci Atletico Beban kerjanya pun Berlipat ganda setelah kartu merah yang diterima Frank Casey Namun ia tidak membiarkan situasi tersebut Membuat performanya menurun Bagaimana yang dikemukakan dalam pemberitaan tersebut Bandenser telah menemukan identitas dan kesadarannya Dengan menawarkan performa yang layak Dengan levelnya untuk pertama kalinya musim ini Kini Milan dan fans setia mereka pun Berharap fase baru dalam karirnya bakal dimulai Yang tentu bakal berdampak positif Bagi klub baik Serie A Coppa Italia maupun Liga Champion Fakta menarik Jelang Atalanta vs AC Milan Rande partita Giarnota 7 Liga Italia akan menyajikan duel Atalanta vs AC Milan Partai big match laga selanjutnya Serie A antara Atalanta vs AC Milan akan berlangsung di Stadion San Siro Pada hari Senin dini hari AC Milan dan Atalanta memiliki start yang apik di Liga Italia musim ini Bahkan 3 laga terakhir di kompetisi domestik Rossoneri dan Ladea memulai hasil impresif Namun modal jelang laga akbar akhir pekan ini berbeda dimiliki kedua tim Ildia Foloroso baru saja menelan kegalahan di kandang pada ajang Liga Champion Dimansuan Stefano Pioli oleh Atletico Madrid dengan skor 1-2 Berbeda hanya dengan Atalanta Tim besultan Gian Piero Gasperini ini Meraih kemenangan kalah menjunggalkan Young Boss Baik Inter KW dan Rossoneri jelas menargakan 3 poin untuk tetap bersaing di papan atas kelas main Liga Italia Terlepas dari itu Jelang laga Atalanta vs AC Milan ada beberapa faktor menarik Yang mengiringnya dilansir laman resmi club Yang pertama ada statistik Frankesi jumpa mantan club Frankesi menjadi nama pemain yang sering dibicarakan dalam beberapa hari terakhir Satu di antara faktor utama adalah kontraknya yang harus berlarut-larut di Stadion San Siro Namun, dalam bentrok lawan Atalanta, statistik Frankesi lah yang menjadi bahan perbincangan Pemain tim nas pantai gading ini sudah membungkukan 3 gol ke gawang Sang Dewi Terhanya ini menjadi yang terbanyak bagi Kesi dibandingkan lesakan ke gawang Liga Italia lainnya Sebagai catatan saja, Kesi pernah menjadi pemain Atalanta sebelum akhirnya memutuskan gabungga AC Milan Andai Kesi kembali menorehkan namanya di papan skor Kesi menguatkan sebutan bagi dirinya merupakan mantan yang menyakiti Sang Dewi Yang kedua ada Reoni Simon Chiair Simon Chiair tak ubahnya Frankesi yang juga pernah menjadi bagian dari Atalanta Sebelum hijrah ke San Siro pada bursa transfer Januari 2019-2020 Xavilla ini telah bermain 5 laga bagi Ladea Laga yang berlangsung di wilayah Bergamo nanti menjadi Reoni bagi Chiair berjumpa lagi dengan bekas klubnya Yang ketiga ada kebiasaan Atalanta jumpa AC Milan Atalanta dan AC Milan sebenarnya memiliki catatan pertemuan yang berimbang Dalam 6 laga terakhir, kedua tim sama-sama menorehkan kedua kemenangan, dua hasil imbang dan dua kali kalah Namun, yang perlu diingat, catatan kemenangan Atalanta atas Roseneri ini diraih dengan skor besar Pada Desember 2019, Atalanta membuka Ildia Fuloroso dengan skor 5-0 di ajang seri A Berlanjut Januari 2021, Atalanta mengalahkan tim busutan Sivanopioli di San Siro dengan skor 3-0 Wasit yang merugikan AC Milan di Liga Champion dapat sanksi dari UEFA Junit Cakir, wasit yang merugikan AC Milan di Liga Champion akhirnya mendapat hukuman setimpal dari keputusan kontroversinya Raksasa Italia, AC Milan tampaknya masih belum bisa melupakan kekalahan dramatis atas Atletico Madrid di match di kedua Liga Champion 2021-2022 Pasalnya, Iro Sire yang seharusnya mendulang kemenangan poin penuh gagal menang setelah mengadil pertandingan yakni Junit Cakir Yang membuat beberapa keputusan kontroversional yang merugikan tuan rumah Kepesan kontroversional wasit asal Turki itu dibuka dengan memberi kartu merah pada Frank Kesi Pelanggaran Kesi dipandang tak seharusnya digenjar dua kali kartu kuning Untuk tindakan tersebut, AC Milan yang kalah jumlah pemain lantas jadi bulan-bulan Los Roji Blancos Terbukti, Atletico Madrid mampu menyemangkan skor pada menit ke-84 lewat sepakan Anthony Griezmann Tak cukup pada keputusan kartu merah Kesi Junit Cakir kembali mengeluarkan tindakan kontroversional Saat memberi hadiah penalti pada Atletico Madrid jelang laga bubaran Cakir berbalasan jika AC Milan tidak akan melakukan handsball di kotak penalti Padahal, dalam tayangan ulang jelas terlihat jika bola terlebih dahulu menyentuh tangan pemain Atletico Madrid Thomas Lemar Kini, setelah AC Milan resmi melaporkan ke UEFA Cakir akhirnya mendapat hubungan yang setimpal dan keputusan kontroversional Kini, setelah AC Milan resmi melaporkan ke UEFA Cakir akhirnya mendapatkan hubungan yang setimpal dari keputusan kontroversionalnya Wasit asal Turki, Junit Cakir yang memimpin laga AC Milan vs Atletico Di match di kedua Liga Jepin akhirnya mendapat hubungan yang setimpal dari keputusan kontroversionalnya Melansir dari laga Zeta Dilosport UEFA telah membuat keputusan untuk menanggungkan wasit di laga yang berakhir 2-1 Untuk kemenangan kubu tamu tersebut Selain Cakir, Abdul Qadir yang bertugas jadi asisten VAR juga mendapat hukuman yang serupa Putut keputusan kontroversional yang merugikan AC Milan Lebih lanjut, UEFA menyoroti hadiah penalti yang diberikan pada babak tambahan waktu alias injuri time Setelah wasit menganggap jika pire kalulu melakukan handsball di kotak penalti Anda melihat tayangan VAR, kemungkinan besar Cakir akan membatalkan keputusan untuk memberikan penalti pada Atletico Madrid Dan Luis Suarez tidak akan jadi kunci kemenangan tim tamu dengan eksekusinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!